Bersama PMI Provinsi Lampung, melalui PMI Negeri Katon sebagai pelaksananya bekerja sama dengan Puskesmas Rowo Rejo melaksanakan kegiatan rutin donor darah yang dilaksanakan di Aula Puskesmas Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran pada Rabu 24 Mei 2023. Humas PMI Kecamatan Negeri Katon M. Suhartono sebagai pelaksana kegiatan menjelaskan bahwa kegiatan donor darah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap 4 bulan sekali dan kegiatan ini merupakan kegiatan sosial guna memenuhi kuota kebutuhan akan darah di Provinsi Lampung. Dalam kegiatan sosial 4 bulanan ini, diikuti oleh masyarakat umum yang kebanyakan dari masyarakat sekitar, kader posyandu, internal struktur pegawai Puskesmas, dan kegiatan ini sudah berjalan selama 5 tahun. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya dalam hal ini saya mewakili PMI Kecamatan Negeri Katon, kebetulan saya bagian bidang organisasi. Jadi kegiatan donor darah pada hari ini adalah menjadi sebuah agenda rutin 4 bulan sekali yang bekerja sama antara Puskes Kali Rejo dan Puskes Kali Rejo agak sedikit sepi. Biasanya kita capaiannya target biasanya 75 bahkan sampai 100 lebih. Pendonor ya? Iya, pendonor. Tapi ini mungkin terkait kendala satu guru-guru banyak yang sedang menjalani ujian. Iya, sisa ujian. Kemudian, para kader posyandu ini kebetulan banyak dari kader yang bertani sehingga tidak terlalu maksimal. Meskipun target ya sudah mendekati capaian paling tidak 70 bahkan. Sudah masih 70 ya Pak? Iya. Ada harapan kita Pak? Iya, harapan-harapan kita tentu saja partisipasi terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga kita bisa lebih banyak berkontribusi terhadap kegiatan donor darah.